Lu baru mulai aneh ketika lu udah store 1 juta tambah 3 juta, 4 juta tambah 8, 12, 12, tambah 6, 18 juta Lu baru mulai merasa aneh itu Di Indonesia transaksi terbesar pertama itu penipuan Total kerugian berapa? Tau gak? Total kerugiannya kurang lebih 12 miliar Yang saya harapin cuma ya keadilan dari hukum Indonesia lah Berarti gimana sekarang? Lu pasrah aja nih kalau untuk duit ya? Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan Dan untuk episode kali ini sebelum gue memperkenalkan guest kali ini ya Ini sebagai konteks aja Ini lagi marak terjadi penipuan online Dan modusnya itu menawarkan pekerjaan freelance Dan mereka ini biasa dalam bentuk whatsapp Dia whatsapp ke korban Dan menawarkan pekerjaan Dan ya PT-nya perusahaannya dari mana-mana nih macem-macem ya Nah ini adalah salah satu korban yang ini ya sampai sekarang lagi sedang memperjuangkan haknya ya Franky Jonathan apa kabar bro? Baik Ya bro gue sih langsung aja lah ya Ini kan gue juga sebenarnya nih untuk kayak begini gue pernah dikirimin WA juga Tapi udah lama sih tahun kemarin maybe Tapi emang gue ngaladenin karena satu bahasanya menurut gue agak aneh gaya bahasanya Terus yang kedua pake fotonya juga Ya menurut gue ini gak mungkin dengan profile picture kayak begini nawarin gue kerjaan karena foto cewek Belang TT-nya kemana-mana dan gue pikir kan ini kayaknya gak mungkin Gue pengen tau denger dari cerita lu dulu nih Lu kena ini awalnya gimana bro dan kapan? Awalnya tuh 16 April itu sekitar jam 6 lah 16 April bulan kemarin? Bulan kemarin Iya kan kita recording Mei ini ya Bulan kemarin Bulan kemarin tanggal 16 Itu jam 6 sore itu saya dapet DM dari Instagram Oh lu di DM ke? Iya bukan via WA tapi DM Kalau gue waktu itu gue via WA tuh dikirimin tuh Iya gue lu dapet DM ditawarin lah Pokoknya kerja yang bilangnya dapet duit dari like video Youtube Like video Youtube? Youtube betul Oke tunggu sebentar ini akunnya lu cek dulu gak sih? Atau akunnya di private atau gimana? Akun yang ngirimin ini nih Itu dia saya lupa sih Tapi setau saya ada kayak foto-fotonya gak kosong gitu Oh memang keliatan kayak akunnya orang biasa lah ya Orang biasa aja gitu Oke Habis itu ditawarin kerjaan disitu kan Habis itu disuruh daftar tuh Masih di Instagram Disuruh daftar nama segala macem Habis itu nanti dipindahin ke Telegram Dan Telegram dengan kode referral dari si yang Instagram ini Yang ngirimin Nanti disuruh ke Telegram pake username dia yang dikasih Terus sebutin kode referralnya Oh disuruh ketik di Telegram? Iya Ini grup berarti kan? Masuk ke grup nih? Belum Masih ke PC gitu Oh masih personal? Jadi saya mesti add dulu username nya Habis itu saya kasih kode referralnya Sekian nanti baru daftar lagi tuh Ada nama, ada nomor rekening saya segala macem Berarti dia kasih ke saya kan Oke Transfer ke saya Udah habis itu pas masuk Dari situ udah disuruh kerjain 3 video Youtube Cuma disuruh like doang 3 video di like Iya Jadi dikasih link Kita like, kita screenshot Habis itu kita kirim lagi ke dia buktinya Videonya video apa? Video iklan gitu sih Hah? Iklan kayak misalnya Oreo Makanan-makanan atau Pokoknya industri yang ada iklannya lah Bukan video perorangan Tapi video iklan Literally iklan gitu Disuruh like Cuma gini Videonya itu channelnya jelas gak? Jelas Channel resmi Channel resmi Tapi saya perhatiin tahunnya sih emang tahun lama Tahun 2016 Tahun 2010an gitu Bukan video-video yang sekarang Oh bukan channel random Terus ada video gitu di upload Emang video resmi Cuma video lama punya Oh oke Channelnya resmi Cuma ngelike doang? Iya Like doang Emang gini Lu sampe akhirnya mau melakukan pekerjaan ini Emang dibayar berapa? Dibilangin ya? Dibilangin tepatnya sih Namun belum tau Cuma Awalnya tuh Bilangnya 500 sampai 1 juta Per hari gitu Eh tunggu tunggu Bentar ya Sebelum-sebelum kita lanjut ya Berarti kan gini Gue coba breakdown dulu Berarti kan lu Di DM nih Ya kan Di DM sama orang ini kan Terus Lu disuruh ngisi Data-data dulu kan Di DM IG ini Iya kan Lu gak nanya Ini dapetnya berapa gitu Gak nanya Enggak sih Oh lu gak nanya? Enggak Soalnya pas dia kirim itu Udah kayak Satu message Banyak banget gitu informasinya Dari PT mana Dapet apa Sial macam Jadi saya yaudah Percaya-percaya aja Oh gitu Bodohnya saya sih itu Oh jadi dia gak bilang Misalnya per like Berapa duit gitu Enggak Enggak Sama sekali gak ada Terus lu kasih Apa sih waktu itu Nama Alamat Nama Alamat Nomor handphone Nomor handphone Sama nomor rekening Sama Bank apa Atau nama siapa Gitu Oh gitu Segitu Terus udah Langsung Tadi kan berarti lanjut Lu di kontak-kontakkan Hamadiyah via telegram Nah disitu Baru like 3 video Langsung dapet 40 ribuan Oh langsung di transfer Langsung di transfer Langsung di transfer 40 ribuan Ke rekening saya tuh Saya cek emang brand masuk Tapi atas nama siapa Kelatan Kelatan Perorangan Perorangan Orang yang ini sama juga Namanya Maksudnya Kan yang DM lu kan ada nama dong Ada Oh beda Oh beda Beda namanya Habis itu pas udah Di transfer Baru masuk ke grup Di invite Lu di invite langsung masuk ke grup Habis itu terima 40 ribu Itu tuh Lu di invite ke grup telegram Yap Itu grupnya banyak banget 3 ribu orang gak salah 3 ribu orang Tapi telegram memang bisa banyak sih Iya Tapi menurut saya itu emang Ya itu bohongan semua lah orangnya Bohongan Maksudnya kayak Orang-orang dia juga gitu Bukan Orang kayak saya masuk ke situ gitu Tapi emang Orang-orang dia semua Lu tau dari mana tuh 3 ribu orang itu Orang-orang dia semua Kan bisa jadi juga ada kayak yang Lu juga kan Masalahnya Itu balik aja kayak Yang ketikannya Ketikan kayak bot gitu loh Kayak Oh yang aktif Yang aktif ngechat Itu kayak ketikan Kayak ketikan bot Kayak ketikan bot gitu Saya kenal Kalau segala macam Tapi yang anehnya ya Jadi ada satu member Profil pikirnya cewek Dia manggil saya Koh gitu Koh Yang dia tau Saya tuh Chinese gitu Tau dari mana Pada saya belum ngomong apa-apa Di grup gitu loh Tapi dia tau Saya tuh Chinese gitu Lu di telegram Pasang profile picture gak? Enggak Enggak juga Enggak pasang Pasang pun Seolah saya cuman Wallpaper biasa aja Bukan muka Oh oke Kayak agak aneh gitu kan Dia bisa tau saya gitu Habis itu Udah masuk ke grup Baru tuh dikasih Link kerjaan lagi Link kerjaan lagi Disuruh like Jadi dia kayak Misalnya per 15 menit Harus like nih Nanti baru cair Per 15 menit? Iya misalnya dari jam 9 Sampai jam 9.15 Kerjain 3 video Eh like 3 video Nanti dapet duit Tunggu gini Kan lu kan berarti jam 9 Sampai jam 9.15 Disuruh nge-like 3 video Itu contoh aja Iya Ketika lu habis like Lu perlu screenshot gak? Eh gue udah like nih Perlu Nah kirimnya itu ke Si PIC nya PIC yang saya chat awal di telegram Oh berarti ini personal kirimnya Oke Abis itu Pas udah Saya like gitu Saya udah Kirim buktinya Dapet lagi 70 ribu Oh dapet Oh naik nih harganya nih Naik Berarti total udah kumpulin 110 ribu nih 110 ribu Oke Udah naik Abis itu Mudah 110 ribu Itu buktinya itu Bukti kita Masuk duit ke kita Itu disuruh screenshot Masukin ke grup Grup yang sama nih Supaya jadi Pas kita Di grup itu Semuanya isinya Bukti transaksi semua Oh Biar mungkin Orang lain yang kayak saya Yang baru masuk Jadi mikir Oh iya bener Dapet duit Dapet duit Dapet duit gitu Abis itu Dari situ Baru tuh Akhirnya dikasih Dari PICnya bilang Ini ada peningkatan pendapatan Katanya Awalnya disuruh Dikasih range Paket pertama Misalnya dari 200 ribu Sampai 1 juta Tunggu nih Gue sambil lihat ini ya Sorry kalau gue botong Gue sambil lihat Yang di thread twitter lo nih Lo ada screenshot soalnya kan ya Daily work 4 Tulisannya ya Misi 200 ribu Misi 200 ribu Mendapatkan total reward bonus 260 ribu Betul Oke Misi 300 ribu Mendapatkan total reward bonus 410 ribu Misi 500 ribu Mendapatkan total reward bonus 680 ribu Iya jadi pokoknya makin Gede kita deposit Oh disuruh deposit ini Oh disini yang mulai disuruh deposit nih Ini udah mulanya nih Oke Jadi dia bilang Boleh kok ke Peningkatan paling rendah Yang 200 ribu Akhirnya yaudah Saya coba tuh Saya transfer 200 ribu Tapi beneran balik Pas saya transfer Beneran disuruh kerjain kayak tadi Like video youtube Oh enggak Kalau 200 ribu tuh Barang di Shopee Apa disuruh ngapain Jadi Kita dikasih link Shopee Disuruh check out Tapi Nggak usah bayar Pas udah check out Disuruh screenshot aja Oh cuma suruh check out Iya Check out doang Screenshot Habis itu Kirim ke dia Nah berarti kan Dikasih nomor rekening kan Iya Iya kan Nomor rekening bank kan Bukan disuruh Kirim ke Bayar-bayar kripto Gitu enggak kan Kalau saya bank BRI Oh BRI Ada nama orang ya dong Ada Ada nama orang ya Ada nama orang ya Ada Nama perorangan Bukan nama PT atau apa Bukan nama perorangan Oke Jadi pas udah saya Kerjain Saya dikasih tuh Beneran balik Rp290.000 Saya pikir-pikir Ya boleh lah Kalau kerjaan kayak gini Awalnya kalau Kerjaan gampang banget Iya gampang banget Dapat duit gitu kan Saya juga enggak mikir Penipuan segala macem Saya juga enggak nyari segala apa Habis itu yaudah Pas udah sampai situ Ditawarin lagi Ini dalam waktu yang Cepat Cepat banget Sama Berdekatan Dari jam 6 Pokoknya terakhir itu Sampai jam 9 Oke berarti di tanggal 16 April Ini ya Oke oke Terus Lanjut Yang sejuta Nah pas di sejuta ini Saya bayar tuh Satu juta kan Yang Daily Works Lapan ya Misi satu juta Mendapatkan bonus Satu setengah juta Satu setengah juta Misi 1,3 juta Mendapatkan bonus Satu juta Sembilan ratus Tujuh puluh ribu Oke Misi satu Satu juta Tujuh ratus ribu Mendapatkan Dua juta Lima ratus Tujuh puluh ribu Betul Nah ini nih Ini berarti Lu store lagi yang ini Store Store yang satu juta itu Oh lu ambil yang Paling bawah lagi nih Paling bawah terus Oke Satu juta kan Pas udah satu juta Saya diundang ke grup kecil gitu Telegram juga Telegram juga Jadi isinya saya Terus Tiga orang random Sama satu PIC nya PIC yang sama Beda Oh beda orang lagi ini SPV lah ini SPV dia Habis itu Pas saya masuk Udah bayar nih Saya udah bayar 1 juta Saya kirim buktinya ke Admin yang telegram pertama Saya diundang ke Grup kecil itu Udah diundang Terus pas saya Jadi pas diundang itu Ada Satu sampai empat misi Dia bilang Dan misi itu Gak boleh Lewat sedikit pun Kalau Lu lewat Duit lu gak bakal balik lagi Duit lu gak bakal balik Kalau lu lewat Jadi gini Ini berarti lu udah store kan Satu juta Udah masuk Satu juta Nah pas satu juta Masuk tuh misi pertama Apa tuh Sama Link Shopee Cuma nominal Barangnya satu juta Kalau yang tadi dua ratus Barangnya 200 ribu Kalau yang sejuta Sejuta juga Tapi barangnya random Bisa lampu Bisa kulkas Bisa TV Pokoknya total di check out Satu juta Iya Satu juta Habis itu Saya kirim Nah pas sudah masuk ke Misi pertama Misi kedua Itu Tidak dibalikin Jadi yang dijanjikan Satu juta Balik satu juta setengah Itu gak dibalikin Jadi kita mesti store dulu Ke misi kedua Oh tunggu Bentar Kan Kalau tadi sebelumnya Kan lu dikasih misi Buat check out Shopee tadi Yang 200 ribu Itu langsung balik Langsung balik Langsung balik Nah yang satu juta ini Berarti dia emang gak ngomong Di awal Kalau tiap misi Total empat itu Lu langsung dibalikin Enggak Dengan bonusnya Satu juta tadi Enggak Enggak bilang Oh enggak bilang Enggak bilang Pokoknya lu selesaikan Satu misi Udah nih Satu juta lu gak dibalikin Plus bonus Enggak Enggak Misi kedua Yang ketiga juta Sama Jadi kita mesti Store terus Karena saya mikirnya Yang 200 pun langsung balik Berarti satu juta Langsung balik dong Tata enggak Jadi dari satu juta Mestinya yang ketiga juta Terus saya mikir Dibandingin saya yang gak balik Duitnya Saya berdua buang 100 juta Saya lanjutin tuh Oh lu malah memilih Untuk melanjutkan Iya Lanjutin 3 juta Kenapa bro? Karena apa? Karena ya Pikiran polos saya gitu Awalnya dapet duit Kepancing-kepancing Jadi ya mikir dapet duit lagi kan Jadi saya juga gak mikir Ini penipuan sama sekali Dan yang Yang saya bikin yakin itu Jadi di grup besar tadi Itu ada satu orang Yang PC saya Literally Belenar PC gitu Chat berdua Yang dia tuh Orangnya kayak Saya juga Yang ikut kerjaan itu Terus dia bilang Kak gimana Kak udah sampai misi berapa Udah kerjain belum Kak udah transfer belum Kak duitnya balik gak? Balik kata dia Emang kakak masih lanjut dulu Nanti baru balik duitnya Jadi kayak saya Dikasih omongan terus Buat setor Baru balik duitnya Akhirnya yaudah Saya setor Tiga juta Tapi dari sejuta itu Saya udah mulai Pinjol itu Hah? Tunggu tunggu Sejuta itu lu ambil dari pinjol? Iya Yang untuk misi yang Satu juta ini? Iya Kenapa gak pake duit sendiri? Eh Satu juta Oh satu juta masih Masih duit sendiri deh Yang tiga juta baru Tiga juta lu ambil pake pinjol Kenapa gak pake duit sendiri? Karena gak ada Saya gak megang segitu Terus lu minjem pinjol Emang gini-gini Pinjol kan Lu berarti kan harus Download dulu aplikasi Lu harus Ya setau gue ya Lu harus Foto Selfie KTP Blablabla Daftar dulu Terus ngajuin Emang langsung cair? Nah Kebetulan banget Saya tuh sebenernya ada Aplikasi pinjol Cuman saya gak pernah pake Oh di handphone lu ada? Ada Tapi gak pernah pake Dan saya emang udah daftar Oh udah daftar dari kapan-kapan Tapi emang bener-bener gak pernah pake gitu Bahwa pertama kali itu saya pake Tapi emang bener-bener langsung cair Gak nyampe lima Langsung cair Lu pake pinjol kan ada bunganya kan? Bukan biasanya ada hitung-hitungan Lu tapi dapet berapa? Tiga juta full atau udah dipotong-potong? Tiga juta full Tapi bayarnya ya lebih Bayar berapa? Aduh lupa Tiga juta 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 Yang mesti dibayar Itu berarti Sekitar Tidak ada mikir Kalau misalnya Tidak ada 20% bunganya dari yang lu pinjem Saya mikir kalau misalnya balik ya tetap untung saya Kalau duit yang saya setor balik ya tetap untung walaupun pinjol juga Kalau lu ngitungnya begitu Pikiran waktu itu begitu Oke Akhirnya lu udah nih Dari pinjol udah cair 3 juta Lu store lagi ke ini Store lagi Dan yang lain pun Yang di grup itu kan ada tiga orang random tuh Itu juga langsung kirim-kirim bukti transfer Terus misi keduanya sudah ngapain Lanjut lagi Ke 8 juta Check out lagi gak Check out lagi Nah Berarti kan duit itu 1 juta ke pending 3 juta ke pending Total 4 juta ke pending tuh disitu Yang misi ketiga ini Yang 8 juta Lu duitnya dari mana lagi Pinjol lagi Pinjol yang sama Pinjol yang sama 8 juta 8 juta Bayarnya Oh ini gede sih Soalnya Saya Cicirannya tuh 6 bulan Pilihnya 6 bulan Kepilihnya 6 bulan Kepilihnya 6 bulan Tahu lu yang milih 6 bulan Kepilih Awasnya kan maunya sebulan Biar Saya pinjem Terus saya dapet duit Saya langsung bayar gitu Bulan itu juga Tapi Kepilihnya 6 bulan Jadinya Dari 8 juta itu Saya mesti bayar 15 juta 15 juta? 15 juta 6 bulan 6 bulan Buat ambil 8 juta gitu Gila Tunggu tunggu Kenapa lu akhirnya Cuman bisa kepilih yang 6 bulan Emang gak bisa milih yang sebulan Opsinya? Awalnya saya milih sebulan Cuman Pas sebulan tuh kayak gagal Atau apa gitu Terus pas saya coba lagi Kepilihnya 6 bulan Gak sengaja Kepilihnya 6 bulan tuh Terus duitnya tuh udah cair? Cair Terus saya kayak Buset dah Ini jadi banyak banget Jadi 15 juta Terus saya hitung lagi tuh Kalau misalnya Di hitung-hitung Masih untung Walaupun kecil Kalau misalnya balik duitnya Anjir ini Jadi kayak orang Mirip kayak orang ini Gak sih Psikologi Orang yang lagi judi kan Menang-menang Eh kalah Gue pikir Masih ada duit Tambahin tambahin Enggak-enggak kalah terus Kurang lebih kayak gitu kan Berarti lu udah Taruh duit tadi 1 juta Plus 3 juta 4 juta Tambahin 8 juta 12 juta lu taruh ke mereka nih Udah Misi keempat? Misi keempat Oh enggak Pas sampe situ udah Itu jam 9 malem tuh 8 juta Habis tuh pas udah 8 juta itu Saya disuruh bayar pajak Bayar apa? Pajak? Pajak Pajak buat? Buat Dicairin Pajak buat dicairin? Iya iming-iming ya Berapa duit? 6 juta 6 juta sekian 6 juta 800 Enggak salah Oke terus? Dan itu Saya lagi gak ada duit tuh Udah pinjol kan Habis itu 6 juta Saya bayarnya tuh besok paginya Emang buat cairin ini Yang tadi dibilangin pajak 6 juta ini harus setor lagi? Harus setor lagi Sejumlah 6 juta? Sejumlah 6 juta Tapi pajak cairin 6 juta itu gimana? Enggak saya bayar pajak 6 juta Habis nanti semua yang dari 1 juta, 3 juta, 8 juta Oh disuruh 6 juta bayar Semua duit itu sama komisi dan benefit lain-lainnya nanti bakal dicairin barengan Bakal dicairin barengan Iya Terus setor lagi itu 6 juta tuh? Iya itu tanggal 17 paginya Habis itu saya setor 6 juta Terus disitu saya udah mulai aneh gitu kan Lu baru mulai aneh ketika lu udah setor 1 juta, tambah 3 juta, 4 juta Tambah 8, 12, 12, tambah 6, 18 juta Lu baru mulai merasa aneh gitu Iya gak sih sebenernya pas malam itu yang pas udah habis 8 juta Pas banget temen saya dateng Oke temen itu dateng? Iya Terus dia bilang Saya langsung cerita tuh Saya gini-gini Terus dia bilang ini mah penipuan Dia bilang Dia udah bilang Malam itu ini mah penipuan Sudah dicek get contact Emang penipuan gitu Oh nomornya dicek tuh Iya Dan itu baru dicek sama temen saya Saya gak mikir awalnya ya Pakai get contact Yang si admin telegram ini Habis itu udah bilang penipuan Cuman Apa ya Saya juga gak nyari tau tentang modus penipuan ini Di hari itu saya mikirnya Kalau misalnya gue Gak sampai akhir Gue gak tau ini nipu apa enggak gitu Jadi gue mau lanjutin aja Bayar 6 juta itu Ya tapi kan lu kayak sedang ini kan Apa lu dijorokin diri lu sendiri ke pinggir jurang namanya Dan lu akhirnya nyemplung Nyemplung akhirnya Soalnya mikirnya bener-bener gitu Kalau misalnya Gue bilangin ini penipuan Padahal belum tau ini penipuan apa enggak Ya sayang duit ya Udah segitu banyak Tapi kalau misalnya gue lanjutin ketipu Kayak yaudah gitu Emang beneran ketipu Makanya saya bayar 6 juta Dari pinjol sama pinjem temen Karena udah limit Pinjol dan pinjem temen 6 juta tuh Utang pinjol lu jadi berapa total semua Total yang masih saya bayar 27 Dari 21 juta yang saya pinjem 27 juta tuh mesti dibayar Terus sekarang udah dibayar atau Udah setengahnya lah Berusaha untuk lunasin pinjol ya Itu kan emang Ya Amu lo harus balikin kan Apa yang lo lakukan emang Pas udah tau ketipu Saya bener-bener pas udah tau ketipunya tuh pas Habis beri 6 juta Yang pajak itu Sama saya mesti bayar admin lagi Kata dia Jadi tuh belum kelar Dari 6 juta saya mesti beradmin lagi 2 juta Habis itu baru Nyilang Baru bener-bener ketipu gitu Oke Nggak maksud gue Kan lu akhirnya tau kan Lu ketipu nih Oh gue ketipu nih Sialan Buat gue langsung gini nih Terus Habis itu lo Apa yang lo lakukan gitu lo Kalau gue sendiri Pas sorenya itu Langsung ngapor pihak bank Oh lo telepon pihak bank lo Bank BRI dulu awalnya Karena si bank penipunya kan Saya telepon katanya nggak bisa Awas dari BCA Yang bank saya BCA yang store Jadi yaudah saya telepon tuh Ke bank BCA Disuruh bikin Surat laporan segala macem Dari pihak polisi Sama bukti-bukti lainnya Terus udah saya bikin Besokannya saya ke polisi Terus saya kasih tuh ke bank Fisiknya Kalau Soft copy-nya udah saya kirim Dari email Terus udah dikirim Ya katanya sih 25 hari kerja Bakal ada follow up Dari pihak bank Kalau dari pihak polisi sendiri Pas saya dateng pun Dia bilangnya Ini mah kamu udah Orang ketujuh dateng kesini Dengan olesen yang sama Orang ketujuh? Bahkan ada sampelnya 500 juta Kata polisinya Oh lu dateng kemana? Polsek deket rumah Polsek ya Polsek Sanggang Selatan Polsek atau Polres? Polres Polres Oke Katanya gitu Terus yaudah Kalau dari pihak polisi sendiri Dia bilang Bakal di follow up Dalam waktu 4 hari Sampai 25 hari 4 sampai 25 hari? Terus ya tunggu hari ke 4 Nggak ada follow up Jadi ya belum apa-apa Belum ada apa-apa Sampai sekarang Belum ada di follow up sama sekali Dari pihak bank Maupun dari pihak polisi Sudah sempat nanya Nggak ke bank Atau polisi? Pas setelah seminggu itu Saya tanya ke bank Masih dalam tahap Investigasi Tahap investigasi Tapi bisa nggak sih Kayak gitu Devoit Transaksinya Kayak nggak bisa deh Saya sih Kalau udah ketipu gini ya Saya sih udah nggak ngarep lagi sih duitnya Duit baliknya sih Kemungkinan kecilnya sih Udah kayak Nggak mungkin punya balik Nggak mungkin punya balik Nggak mungkin balik ya Yang saya harapin sih ya Keadilan aja sih Kayak Saya pengen Ketangkep aja tuh Si penipunya gitu Pelakunya gitu loh Saya kalau ngarep duit balik Udah banyak banget korban aja Dan Buat mikir duitnya balik Kayak impossible lah gitu Cuman ya Ya itu yang saya harapin sih Dari pihak Yang berwenang Dalam kasus kayak gini Nggak mungkin ada Ditinggal diem aja gitu kan Pasti harus diselesaikan gitu Bahkan pas saya Nonton-nonton pun Di Indonesia Transaksi terbesar pertama itu Penipuan Transaksi terbesar itu penipuan? Kedua judi online Makanya Udah tau penipuan Itu transaksi terbesar Masa ya masih Didiemin aja gitu Bahkan ada Para korban yang dateng Malah dikata-katain Kayak Kok lu Bodoh banget Kenapa bisa ketipu? Itu cuma Dari pertanyaan gue sih Tapi sorry ya Kenapa lu akhirnya bisa ketipu? Maksud gue Lu lagi butuh uang kah? Atau Butuh uang Butuh uang Oh lagi BU lu Lagi butuh uang Terus dateng Tawaran kayak begitu Iya jadi ya Lumayan Lumayan tergi Gue kalo baca di thread twitter lu kan Lu tulis Bokap lu meninggal Pas lagi covid Maren Nyokap lagi sakit Iya Lagi kena stroke Kena stroke Lu Keluarga Ada berapa saudara? Saya berempat Saya anak bungsu Anak bungsu Masing-masing ada Udah kerja atau? Yang pertama sih Udah ibu rumah tangga Yang kedua sama ketiga Udah kerja Udah kerja Mereka tau? Masa lalu ini? Tau Tau Awalnya sih saya bener-bener Gak pengen kaya siapa-siapa ya Karena malu lah istilahnya Iya Puluhan juta Dalam Nge sampe 12 jam Iya Iya Jadi yaudah Akhirnya Mau gak mau cerita Dan untungnya Mereka yaudah Kayak yaudah lah Jadi pembelajaran aja Jangan terlalu Depresi banget Walaupun emang depresi Sebenernya sih Kayak ya cape lah gitu Bisa ketipu Terus bayarnya gimana Gitu sih Lu sendiri sekarang kerjaan lah Nah dulu Pas Sebelum Kena tipu itu kan Saya ada PC Segala macem Saya masih Suka live streaming Di youtube Tentang game Dan bikin konten Di tiktok gitu kan Tapi semenjak Udah gak ada PC Jadi kayak susah Karena PC nya lu jual Karena PC nya gue jual PC sama hp Puat itu Bayarin pinjol ya Gitu sih Oke Berarti sekarang gini Kan lu juga tadi sempet bilang sama gue Akhirnya kalian nih Yang para korban Bikin grup nih Betul Ada kayak Pak Guyuban nih Iya itu yang Udah lama punya Cuman kalo yang dari saya sendiri Karena saya bikin Threat di twitter ini Dan lumayan banyak gitu Itu Hampir tiap hari Saya nerima DM Kayak Saya juga kena tipu Atau Makasih udah Bikin threat Jadi gak ketipu gitu Tapi yang Yang ketipu-ketipu ini Akhirnya Saya bilang Ayo coba bikin grup Grup WA Buat para korban juga Biar Mereka tau Mesti kemana Kalo abis ketipu itu Gak yang kayak Pusing Bingung mau ngapain Gak harus ada proseduran Entah lapor banget Polisi segala macem Biar ditanggepin sama Pihak berwenang Biar gak diim aja gitu Biar kalo makin banyak Kan makin di notice gitu kan Akhirnya kita bikin grup Dan sekarang Kalo grup yang saya punya tuh Udah 40-an orang 40-an orang Ini grup apa? WA WhatsApp Dan Karena kejadian itu Jadi saya udah mulai Hati-hati banget tuh Kalo misalnya Yang mau masuk grup pun Saya harus cek Get contact Dan Media sosial lah Kalau filter dulu ya Kalo enggak Ngeri banget Takutnya malah Orang dari Pelaku itu Pelakunya masuk Soalnya pas Baru-baru kemarin ini Ada yang bilang Saya ketipu juga Dia kirimin tuh Bukti penipuan Dan segala macem 20 jutaan Terus saya Karena saya gak tegan Saya masukin dong Ke grup Saya cek juga tuh Diket contact Masih aman Segala macem Terus pas masuk ke grup Ternyata Dia PC satu-satu Memberin di grup Buat nawarin Investasi Investasi? Investasi bodong gitu Kayak misalnya Investasi di Aplikasi ini Udah 80 ribu Segala macem Habis itu saya langsung Kek aja Karena Bukannya Kasih kita solusi Malah Nawarin yang lain lagi Naharin yang aneh-aneh Udah lah Nawarin penyakit lain Iya Kalo misalnya Lu ketipu Terus dari investasi Lu bisa dapet itu Ngapain lu Stress-stress banget gitu Kalau lu bisa Dapet duit gampang Iya Kenapa harus nawarin orang lagi Ngeri banget kan Iya sebenernya kan Gue kalo gue ya Gue mah pikiran goblok gue Gini aja Ketika lu ada bisnis Dan lu harus nawarin orang Supaya bisnis lebih berkembang lagi Iya kan jadi bertanya-tanya Bisnis itu berarti kan Gak bagus-bagus amat kan Atau jadi kan Emang penipuan Yang bisnisnya gak ada kan Karena lu dapet keuntungan Karena lu cari Orang lain Lu dapet member Iya kan Itu Terus sekarang Pak Guyubannya berarti udah dari Tahun kemarin malah sih Sebenernya Tahun kemarin Berarti korban-korban ini Kejadian ini sebenernya udah Dari tahun kemarin dong Gak temen tahun ini kan Iya Udah banyak banget orangnya Sekitar 140-an yang Pak Guyuban itu 140-an Total kerugian berapa Ketau gak Total kerugiannya kurang lebih 12 miliar Oh ini semua orang Itu yang Pak Guyuban doang Pak Guyuban doang Tapi kita belum tau yang lain-lain nih Kalau yang dari saya sendiri Sudah ratusan kali Sampai SEM ada kali Kalau yang dari grup saya Dan Saya pikir Ini baru dua Dua grup yang ke-detect gitu Yang di Indonesia Yang orang lain tuh gimana gitu Kan pasti banyak banget Yang ketigu Jadi ya kayak Bingung juga gitu Mau gimana Mau dapet keadilan yang susah gitu kan Ada satu korban yang Mau pakai cara orang dalam segala macem Malah dia yang di Teror balik gitu Orang dalam Oke Diteror balik Jadi dia kayak misalnya Dia korban nih Terus dia punya Kenan polisi Kenan lawyer segala macem Malah Dia yang di Diancem atau Dikejar-kejar Kemain dia cerita Kan kemain kita sempet zoom meeting tuh Sama pelaku gitu Ini sindikat lah ini berarti Sindikat Kerjanya gak mungkin Cuman satu atau dua orang doang Ini pasti banyak banget Pasti banyak banget sih Terus sekarang harapan lo apa nih Kalau misalnya Duit balik kah Atau apa Kalau harapan gue sendiri sih Kalau gue sendiri bener-bener Duit mah udah kayak Yaudah lah ikhlasin ya lah gitu Lu ikhlas sama duitnya nih udah Ikhlas Tapi Kalau bisa balik ya balik Tapi kalau misalnya gak balik ya udah Gak apa-apa Yang saya harapin cuman Ya keadilan dari Hukum Indonesia lah Kalau misalnya udah ada penipuan Dan bahkan udah ada bukti Atau chat-chatnya Masa Gak bisa gitu Untuk diselidikin segala macem Soalnya kasusnya bukan cuman Satu dua loh Ratusan orang Bahkan bisa ribuan jutaan orang Kita gak tau kan Ini baru yang ke Yang ke spill Ke yang viral Baru ke yang Segala macem Baru yang ke detect Yang gak di detect kan gak tau Yang saya harapin ya Keadilan dari Indonesia aja gitu Hukum Indonesia Kalau misalnya kayak gini Tapi kalau misalnya mau dibawa ke jalur hukum Kan ini bakal lama Dan gak menjamin duitnya balik Iya sih Let's say gini dah Lu mau bawa ke perdata Bawa ke perdata Mungkin duit bisa balik Tapi Itu bakal lama banget prosesnya Ya Gue sih belajar dari Kasus penipuan Ini lah yang Investasi bodong Kayak kemarin yang Apa tuh Robot trading forex Gitu kan Yang Kayaknya aplikasinya Lo beneran Tapi ternyata tuh ponzi juga Itu bakal lama Kalau misalnya lu bawa ke pidana Ini Ini ya koreksi Kalau gue salah Tapi setau gue Kalau lu bawa ke pidana Setau gue duitnya gak bakal balik sih Tapi mungkin pelaku Bakal dikejar Ada kemungkinan kayak begitu Belum ya Lu tau kan Kalau pengadilan kan Semuanya kan gak free Kecuali mungkin Minta bantuan LBH Atau apapun Tapi Yang pasti adalah Prosesnya bakal lama Gitu Nah sekarang Pertanyaan gue adalah Lu mau mencarinya yang mana nih Yang bener-bener lu mau cari Karena Kalau lu bener-bener Emang Wah gue Gregetan gitu kan Tadi lu bilang Yaudah lah duit gak apa-apalah Tapi gue pengen Tapi itu bakal lama Mengawalnya ini bakal lama Dan itu bakal draining banget Buat lu sendiri Ya Kalau gue sendiri sih Gue gak masalah ya Mau Misalnya let's say Dua Dua tahun gitu Atau tiga tahun Baru ketangkep Yang apa-apa Asal Ada kejelasan gitu Kalau misalnya kita sendiri yang Enggak Enggak follow up terus Ya Terus hilang Ya bakal begini terus Indonesia ketipu mulu Sama orang-orang kayak gini Bakal banyak orang yang kena tipu terus Tapi kalau misalnya kita Mau berusaha lah Untuk nangkep gitu Ya kan Bisa berhenti dan Ya udah gitu Kasus kayak gini mungkin Bakal lebih mengurang lagi Soalnya kalau misalnya kita Cuma lapor ke bank nih Terus dari Bihak bank Cuma bisa ngeblokir Ya tinggal bikin lagi gak sih Kalau si penipu mah Bikin bank lagi segala macem Kan gampang Ya gak bakal kelar gitu Kalau misalnya pelaku dan Big bosa gitu Udah ketang Kan udah aman Harusnya ya Ya tapi kan penipuan kayak begini Kayak juga investasi bodong Itu kan sebenarnya Sebenarnya Kalau gue liat ya Metodenya kurang lebih sama Cuma kemasannya aja beda Iya sih Dan itu Berulang-ulang terus kejadian Sebenarnya Kalau gue liat Apalagi 10 tahun terakhir Gue kan pernah juga Ini ya Kalau tau Roy Sakti Gue pernah ngomong sama dia Gue pernah podcast sama dia Ya dia juga bilang Ini sebenarnya Metodenya kurang lebih Gini-gini juga Tapi ya gitu Packagingnya beda Dulu mungkin Kayak Kooperasi Eh bukan kooperasi Apa sih itu Kayak Manusia membantu manusia Dulu apa namanya Ada MMM ya Terus Berubah lagi Jadi robot trading lah Sekarang harus ada Crypto kemarin juga sempet Ya pokoknya Tergantung lagi Apa yang sedang ini Sedang in Lagi rame Lagi trend Ya udah dibikin Versi mereka Gitu loh Karena kan Kalau yang gue juga Baca-baca kan Kalau lu kan Konteksnya adalah Nge-like video di Youtube ya Sama check out Ini ya Keranjang kan Ada yang Nawarin mereka bilang Dari PT apa Gitu Atau dari Misalnya dari Job Street Aku-aku dari Job Street Gitu Nge-lasi kerjaan Tapi ya Modus mereka Adalah tetap Suruh Setor kan Setelah Sempet dikasih duit Kan Ya ini Ini namanya nih Metodenya namanya Pick Butcherin Scam Jadi Korban nih Dikasih enak dulu Awal-awal Dipancing dulu kan Iya Dipancing dulu awal-awal Dikasih enak Nah setelah itu Setelah korban ini Merasa Udah Terikat nih Udah percaya Udah percaya Baru tuh Eh ini kita Kayaknya Ini lu Kalau mau ini Boleh nih Dan Manusia itu kan Ketika dicemplungin Atau dimasukin Kayak tadi kan lu bilang kan Lu dimasukin ke grup Ketika lu ngeliat Dalam satu grup Dan orang lain Melakukan hal Seperti itu Dan lu kayaknya Lu gak Ikut melakukan Kayaknya Wah Masa gue gak ikutan Iya Benar-benar Gue juga bisa Apalagi di Lo dapet Lo store segini Lo dapet segini Iya kan Itu keuntungannya kan Lumayan tuh profitnya Kalau gue liat Iya kan Secara Spreadnya kan Nah tapi Itu Ketika Udah kejebak Store duit Jadi nanggung nih Wah kayaknya kurang nih Gue tambahin lagi Tambahin lagi Tambahin lagi Benar-benar Dan itu Itu it happens Di Modus penipuan Atau investasi Bodong manapun Iya betul sih Karena Lingkungan sekitarnya Environment di sekitarnya Itu memang Mendukung untuk Si korban Entah satu orang Atau beberapa orang Atau banyak orang Untuk akhirnya Melakukan hal yang itu Dipancing semuanya Dipancing terus Dan emang Yang saya tau sih Emang banyak banget Entah dari Website Segala macem Entah dari Lazada Apapun itu Ada aja pasti Kayak gitu Iya Berarti gimana sekarang Lu Pasrah aja nih Kalau untuk duit ya Pasrah sih Kalau duit udah No hope punya Buat balik lah Tapi kan lu kan ada Grup Yang lain-lain gimana Maksudnya Yang lain-lain tuh Pengen Supaya ada yang pengen Duitnya balik ya Atau gimana Pasti Pasti ada Kalau dari gue sendiri sih Gue sih gak ngark banget Tapi kalau yang lain Pasti ada lah Orang bahkan Yang ada yang Ojol Sampai Pinjol gitu juga Ketipu Sampai depresi Depresi Pengen bunuh diri pun ada Korban Pinjolnya Ada orang pinjol Ikut beginian Orang ojol Orang ojol Ngambil pinjol Pinjol Dia sampai depresi Pengen bunuh diri Segala macem tuh Udah banyak banget Gitu sih Iya Iya sih Cuman gini ya Kadang-kadang kan penipuan Kayak begitu kan Mereka suka ngechat kita Kan pakai bahasanya Kan suka yang aneh-aneh kan Kita dibilang kan Formalitas banget Bahasanya kayak bot Kadang-kadang alay Gak jelas gitu kan Dan kalau misalnya Ini ya Suka ada yang nanya Kok bisa sih Kan harusnya tau lah Apalagi kadang-kadang Suka kasih juga Kirimin gambar-gambar Dengan desain yang Ya testnya jelek banget lah ya Iya kan Iya Karena suka banyak Mereka bertanya tuh Kenapa kok bisa Keren ada yang ketipu Karena Kalau yang gue perhatiin ya Kebanyakan emang Mereka menargetkannya Orang-orang yang satu Emang butuh uang Kayak lu ya Terus yang kedua Memang secara Ini Secara tingkat pendidikan Juga rendah Dan emang Masyarakat kelas Menengah ke bawah Kebanyakan yang kena Akhirnya Karena emang itu targetnya mereka Kalau misalnya targetnya Kayak misalnya Anda nih Mersfem yang mungkin Ya levelnya udah kerja Kantoran lah Atau mungkin CEO Atau founder Kayaknya memang Gak bakal kemakan Karena dia pasti udah tau punya Dan kayaknya juga Gak butuh gitu loh Kalau untuk hampir Mesti begini Nge-like-nge-like kan Iya Iya kayak gitu Jadi Ya sometimes Ini terjadi ya Karena faktor-faktor Kayak begitu sih Tapi ya Gak ada abisnya sih Ini dari kapan Masukannya Iya Udah lama Udah banyak banget sih Iya Iya Tapi lo ada pengacara gak? Gak ada? Belum? Gak ada sih Belum Tapi kalau Ngarepinnya kayak begitu I don't know ya Bakal lama sih Atau malah gak jalan Kemana-mana Sebenarnya kalau misalnya Dari kita sendiri Udah ada pengen gerakan Kayak misalnya Pengen ke Polda bareng-bareng gitu Kalau rame-rame kan udah pasti Yang rame tuh Yang orang dateng beneran gitu Pasti lebih dinotis Bahkan kita pun Buat rencana ke Mabes pun udah ada Mabes Polri? Oke Karena Yang dari Paguyuban tuh kan Udah ada yang Kayak Dari lawyer segala macam Mereka ada kenalan Jadi kalau misalnya Kita bisa langsung gerak ke Mabes Ya mungkin bisa lebih cepat gitu Karena emang kasusnya udah Terlalu gede Gitu kan Iya Tapi ini belum Tahu mau kapan geraknya? Kalau dari grup saya sendiri Besok kayaknya Hah? Besok? Besok kan? Hari Minggu kan? Hari Minggu Hari Minggu ke Polda? Iya Oke Buat Ya bareng-bareng gitu Kayak Belasan orang Belasan orang? Kalau dari grup saya Mau dateng kesana bareng-bareng buat Ya gitu Ngelapor gitu Nanti Itu baru dari grup saya Nanti mungkin dari grup saya sama yang Pak Guyuban tuh baru Bareng-bareng lagi Pokoknya pengen dikejar terus sih Gak mau Gak mau didiemin Kalau masalah kayak gini Karena udah terlalu parah Tapi kan dengan resiko mungkin pelaku juga bakal ini loh Gak tinggal diam juga kayak tadi udah bilang kan Iya Tapi kalau kita hanya takut gak apa-ngapain Diam aja ya Lebih enak di dia juga Iya gak kemana-mana dianya Gak ada aware sama sekali Bakal ada korban lain Tapi kalau dari orang kita yang Dikit-dikit Terus makin banyak orang yang tahu Makin banyak yang membantu Soalnya kalau kasus kayak gini Kemungkinan orang gak mau cerita Malu Jadinya pusing sendiri Jadi gak tau aranya mau kemana Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng emang ada Ayo gas gitu Mau cari bareng-bareng Kumpulin buktinya semuanya Ya bisa aja gitu Kenapa enggak? Kalau misalnya rame-rame Iya Kalau misalnya sendiri ya Gak bakal ngapa-ngapain Terus yang gue liat juga gini sih Sebenernya kalau kita ada kayak beginian Kita gak ngerti Sebenernya gak ada salah juga Kita nanya temen Nanya siapa gitu Jangan sendirian Kalau gue liat ya mungkin Salah satu faktornya adalah Lu terjebak ini karena Lu Sendirian nih Dan Baru ada temen setelah lu Udah keluar berapa juta gitu Iya Dan dia baru ngingetin lu Lu baru sadar Oh iya ya Kenapa gue bego ya gitu Kenapa gue setor ya Tapi Kalau Penipuan gitu Udah pasti sendiri Dan gak mau cerita gak sih Sometimes Karena ya memang Karena Kita pasti akan merasa Kayak mungkin Atau lu lah Atau lu merasa Kayaknya Aduh kalau gue cerita Gue malu banget Gue bodo banget Karena gini juga nih Dan kita juga gak bisa Kontrol juga ya Kadang-kadang Misalnya Ini nanti Misalnya Gue naikin nih Podcast yang sama lu nih ya Akan Ada aja komen yang Pasti akan menyalahkan Lu kan Kok lu sampai sebodoh itu Gini Tapi itu gak bisa lu kontrol Karena Itu kan opini orang kan Betul Dan kalau emang bodoh Emang bodoh Penipu pasti lebih pintar Daripada Yang ketipu Iya betul Jadi kalau dimang bodoh Emang saya bodoh Kalau penipu ketipu Berarti yang Nipu kan dibodoh Semua penipu pasti pintar lah Semua lebih pintar Dibanding orang lain lah Makanya dia bisa nipu orang Jadi kalau emang Penipu bodoh Yang korban bodoh Emang bodoh Emang bisa ketipu Ya bodoh aja gitu Gampang percaya Gampang nanya orang Langsung store-store aja Tanpa Detail yang jelas Yang perusahaan apa segala macam Dan balik lagi nih Opini saya Jadi kalau misalnya orang lain Mau nilai apapun Ya udah Opini mereka juga Kita gak bisa kontrol Opini orang lain Iya betul Dan lagi kan sebenarnya kan Episode podcast kali ini kan Gunanya adalah Kita pengen kasih awareness ya Kalau penipuan ini ada Dan sampai sekarang Masih terus berjalan loh Perkita recording hari ini ya Per episode kali ini nih Ini masih ada Dan bisa jadi Anda atau Temen atau kerabat Anda Atau keluarga Anda nih yang Kena nih Makanya kita kasih awareness Di sini Ya soalnya Franky ini udah jadi korban Biar kalian juga kayak Jadi Franky juga Jangan sampai deh Jangan sampai Jangan sampai Akhirnya join grupnya dia Gitu loh Iya kan Kalau udah join grupnya udah bahaya Kalau join grupnya dia Yaudah lah Kalau bisa jauhin lah Kalau bisa jangan sampai join Gitu loh Karena ngurusin beginian Itu repot banget Repot banget Repot lama Ribet segala macam Belum lagi mesti ngurusin Hidup masing-masing Iya betul Terus andaikan pelakunya ketangkep pun Itu tadi Duit belum tentu balik Duit belum tentu balik Dan lama Pasti lama Iya Tapi Mungkin lu juga Tadi bilang Lu udah Ini lu berbesar hati lah ya Yaudah lah Tapi yang penting sekarang Pelakunya aja nih Lu Geregetan sama pelakunya aja nih Gereget banget Yaudah lah Paling gue tutup lah ya Gue rasa sih Kayaknya ini udah lebih dari cukup Dan nanti kalau udah dinaikin Semoga ini ya Dari e-commerce juga bisa bantu Naikin awareness soal ini ya Karena kemarin juga kita banyak Terima DM juga di IG Tentang hal ini Makanya kita juga jadi aware gitu Oh ternyata ada ya Dan kita juga kemarin Sempat kumpulin beberapa Kalau memang merasa korban Kita kumpulin nama-namanya gitu kan Tapi gue gak tau tuh nanti progresnya gimana Karena Itu kan balik lagi ya Kita kan disini media ya Kita bukan Aparat hukum Kita paling Paling kita disini nih Kita nih bisa membantu Menaikan awarenessnya aja nih Kalau ini ada Tapi ya mudah-mudahan sih Ini bisa Kebantu ya Walaupun gue ngajan Makasih banget sumpah Walaupun gue ngajanji Ini gimana Tapi ya Disini sih kita Dari e-commerce Kita sih Berusaha untuk membantu disini sih Kita kasih media untuk Bersuara Berusaha untuk ada media yang buat Dengerin kita gitu Karena gak semua media bisa kayak gini kan Jadi ya Makasih banyak Betul Betul Dan ya Kalau gue sih concern gue gitu aja Karena Kalau gue belajar dari kasus robot trading kemarin Banyaknya ketipu juga teman-teman gue Gitu Dan ya gue rasa Kalau yang KBGB ini Memang awareness tentang begini Gak bisa kita stop sekali atau dua kali doang Terus-terusan Terus-terusan Karena ya tiap tahun ada aja Dan caranya beda-beda Caranya beda-beda Walaupun sebenarnya Metodenya sama ya Packagingnya beda Betul Oke deh Gue tutup untuk Merse Room episode kali ini Thank you banget ya Franky Thank you banget Udah dihenang Iya mudah-mudahan Pokoknya inilah gue doain Semoga ini lah ya Cepat kelar lah urusannya ya Amin Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Thank you Thank you See you Makasih See you Bye Bye